robet, ada buktinya dan itu terjadi 2 bulan sebelum fisum Januari, di Januari akhir sampai dengan Februari awal 15 hari nginep di hotel itu ada yang kereak-kereak yang berewet itu hukum berat, hukum berat kalau itu ketemu bapaknya mau gak dia suruh berat? sekarang dia ngomong, bapak saya sudah di kuburan saya tidak bicara bapak jangan cuma dia anak yatim dia orang susah tapi masuk hotel berganti-ganti, itu yang ketahuan sebetulnya itu membuktikan bahwa dia pembohong udah gitu aja bayangkan nih, 12 tahun disitu setelah lulus, setelah dicabuli berkali-kali kerja lagi, lebih g***a lagi mengajak temen-temennya ayo sekolah di SPI, jahat dong dia baik, jadi ya apapun itu kita tetap harus percaya dengan bukti artinya ya dan kalau terus dikejar orang berbicara bukti bisa direkayasa ya kita mau percaya dengan siapa atau apalagi nah, berbicara tentang bukti untuk kasus seperti ini dan agar juga dijadikan mungkin precaution untuk orang-orang terutama wanita saat mereka ini tiba-tiba mendapatkan ancaman atau terjadi hal yang kita tidak harapkan tapi jika ternyata sangat disayangkan itu terjadi bagaimana cara mereka itu untuk mencari bukti karena ada yang komen nih berarti kita perempuan harus pakai deskamp kamera dong terus setiap saat di-onin kalau ada orang ngapa-ngapain ini bisa kita rekam atau apa walaupun tadi sudah diciptakan tentang yang bakteri di penis tapi itu di saat sekarang ini juga suka dijadikan sebuah isu feminisme bahwa ada riset kan misalkan ternyata orang-orang yang jadi korban perempuan kosan itu tidak selalu pakaiannya tidak terbuka betul karena memang ada riset seperti itu tidak semena-mena ternyata kan orang-orang bilang wah karena dia terbuka pakaiannya ternyata daya riset kan pakaian tertutup cuman yang kembali disini yang kita mau sampaikan mungkin perlu juga edukasi ke dalam tanda ketika misalkan ada korban ataupun ya saudara-saudara putri kita misalnya kalau misalkan ternyata terjadi sesuatu harus segera saat itu memang dilaporkan mau tidak mau suka tidak suka kita punya keberanian untuk itu karena ada adiknya dalam hukum pidana dalam peradilan pidana bukti itu harus lebih terang daripada cahaya bagaimana kita membuktikan kita terjadi sesuatu kalau kita tidak punya bukti sekarang realnya aja lah bagaimana kemudian kan katanya ada ketakutan kalau misalnya dia ada trauma dia ada ketakutan kita gini aja kalau kita cuman berasumsi ada tekanan ada trauma itu enggak solusi lah ya karena kata Pak Warna juga bagaimana kita mau menyelamatkan seseorang yang tidak mau berubah bagaimana mensukseskan seseorang yang tidak mau berubah begitu kan sulit sekarang ini kami ada LBH Mawartaron ada di Semarang Batam Solo dan juga Semarang kami siap bagi seluruh korban yang saat ini mengalami pencabulan segera mungkin dilaporkan kami LBH Mawartaron siap mendampingi teman-teman wanita dimanapun di Indonesia tanpa dibayar kami siap untuk mendampingi tapi segera dilaporkan dengan 12 tahun kemudian baru lapor jadi agar ini menjadi terbuka karena kami memberikan solusi lah yang paling tepat kami sudah siap untuk mendampingi sekarang pertanyaannya apakah kami sekarang ini ada mendampingi pelapor banyak tapi apa perlu kami buka disini kan gak perlu karena pelapor itu harus dimindungi kami banyak mendampingi pelapor kami gak perlu ngomong ke media bahwa ini banyak banyak gak ini banyak salah satu contoh yaitu Panti Samoa diponis diponis gitu jadi kami lebih real aja silahkan bagi korban yang mengalami pelatihan seksual persubuhan yang dia tidak mau cerita siap mendampingi kita akan carikan bukti sedetail-detail kita mau tambahkan juga janganlah para netizen ini ngomong bagaimana kalau itu terjadi sama anak cucumu saya mau balikin juga bagaimana kalau itu terjadi sama bapak kamu atau abangmu 12 tahun yang lalu dilaporin orang dikulai CH dipitna saya suka begini orang memaki-maki kita saya selalu udah banyak pengalaman termasuk keluarga saya orang tua saya membuli saya kamu begini saya bilang gini bilang sama orang yang membuli itu kalau dia yang kena masalah mau gak saya bela dengan gratis bilang itu nih seandainya kalian kena masalah seperti itu mau gak kita bela lain lagi ceritanya oh kalau ini ketemu bapak kita kalau ini ketemu kakak kita saya mau dibela sama tim kita itulah be fair hidup itu harus hadil karena Tuhan Allah agama manapun mengajarkan hiduplah untuk kebenaran dan keadilan contohnya lagi misalnya mungkin Pak Denny juga dengar ya perkara yang di Mesuji Mesuji yang ada seorang bapak bernama Pak Paidi itu juga sudah diungkapkan namanya jadi kita bebas saja menyebutkan ada Pak Paidi katanya sekarang ini sudah dipidanan 8 tahun karena korbannya mengaku distribusi atau dicabuli ya begitu dengan cara apa dengan cara setiap ditanya dia itu kesurupan di kesurupan itu dia mengaku bahwa dia distribusi dan dicabuli sekarang pertanyaan saya kalau orang tua kita adalah Pak Paidi itu apa yang kita lakukan apa kita serahkan Pak Paidi silahkan di penjara atau kita berlaku seperti keluarganya seperti istri dan anak-anaknya yang berteriak-teriak setiap hari bahwa Pak Paidi tidak bersalah dia berteriak-teriak di Medsok dia berteriak-teriak di semua bahwa dia tidak bertalah karena dia sangat yakin bahkan sudah dipanggil Pak Paidi yang Pak tolong-tolong melakukan Bapak mengakui sama seperti kami kami juga sudah tanyakan kepada terdakwat kami ngomong berdua ngomong dengan Pak Hortman berdua berkali-kali kami tanyakan dia bilang dia tidak melakukan sehingga kami cari bukti-bukti sekarang kita kembalikan kepada Medsok kalau orang tua kita seperti Pak Paidi apa yang kita lakukan kita serahin aja Pak Paidi atau kita biarin aja itu menjadi renungan buat kita jadi selain kita punya perspektif dari korban silahkan tapi kita juga bisa menempatkan diri kalau terdakwat itu ternyata orang tua kita atau adik laki-laki kita atau kita sendiri banyak kan perkara yang sebenarnya misalnya dalam perkara seorang artis yang katanya sudah melakukan pencabulan orang yang dicabuli sudah meminta maha bahwa saya salah sampai harinya dia dihakimi sampai harinya dia muncul gak di media lagi setiap pekerjaan dia selalu dikecam terus mau dibawa kemana padahal orang itu sendiri udah bilang saya udah tidak dicabuli tapi kita tetap dia sebagai pencabul kita gak menghargai kehidupan dia dia ini manusia loh gitu itu yang coba kita semua orang bicara begitu karena tidak terkena kalau dia terkena kira-kira pendapatnya masih sama gak itu ada yang teriak-teriak yang berewet itu hukum berat hukum berat kalau itu ketemu bapaknya mau gak dia suruh berat sekarang dia ngomong bapak saya sudah di kuburan saya tidak bicara bapaknya saya bicara kalau kena bapak-bapak anak-anaknya bagaimana apa anaknya bilang udah hukum aja bapak kita masukkan dalam penjara kan enggak pasti minta dibela dan minta ada buktinya enggak dilakukan bukti itu dan artinya saat kita pun memiliki anak keluarga yang semoga tidak terjadi dilecehkan secara seksual pun artinya kita juga akan menyuruh anak ini tadi untuk mencari bukti mencari arus ada buruk saya kembalikan ke Pak Denny saya sering bertanya Pak Denny waki-laki-laki kemudian ada datang dua perempuan menangis-nangis datang ke keluarga Pak Denny dia bilang dia disetubui oleh Pak Denny empat tahun yang lalu padahal Pak Denny tahu bahwa Pak Denny tidak pernah melakukan itu dia safari kemana-mana dia bilang saya disetubui saya disetubui dengan dia nangis kemana-mana terus Pak Pak Denny tahu sendiri bahwa setelah tahu pelakuan dua perempuan ini seperti apa sekarang pertanyaan saya Pak Denny akan bagaimana apakah Pak Denny akan menyerahkan diri kepada polisnya ya sudah yang penting mereka sudah mengakui saya setubuhi kok padahal tidak ada buktinya saya menyerahkan diri bagaimana Pak Denny ya saya pasti mencari seorang yang bisa membela hak-hak saya tentu karena Pak Denny yakin tidak melakukan dan tidak ada bukti Pak Denny juga tahu kelakuan orang-orang yang menuduh itu seperti apa kan begitu Pak Denny pasti cari tahu kan nah itu pasti dilakukan setiap orang itu itu lumrah sangat tapi saat dimengerti kalau terjadi pada kita sebetulnya singkat aja bila kamu melapor bila kamu bicara tanpa bukti fitnah nah kalau kalau memang akhirnya orang ini tadi oke pertanyaan saya saya ulang apakah apa yang dilakukan atau biasa dilakukan oleh seseorang yang melapor ini juga bisa menjadi sebuah pertimbangan oleh Hakim untuk akhirnya membenarkan atau mentidakbenarkan apa yang disampaikan maksudnya salah satu saksi keterangan saksi itu dilihat kesusilaannya cara hidup dan kesusilaan itu ada ya memang itu dalam menang-menang jadi setiap saksi yang dihadirkan di persidangan majelis Hakim itu menilai cara hidup dan kesusilaan seseorang untuk menilai keterangan dia di persidangan itu apakah dapat dipercaya atau tidak cara hidup dan kesusilaan seperti apakah cara hidupnya baik bagaimana dia secara kesusilaan dalam perkara apapun itu tertulis dalam kitab undang-undang kemacara pidana itu menilai cara hidup dan kesusilaan kita bisa buktikan dia menginap di hotel pertama pacarnya selama 15 hari itu yang ketahuan yang gak ketahuan iya bagaimana kita menilai cara kesusilaannya kalau memang sudah kita ketemukan kekatatan dalam kesusilaannya maka keterangan dia itu dapat kesampingkan oleh karena itu maknanya saya bilang kalau sudah keterangan dia sudah dikesampingkan lalu bukti mana lagi yang bisa membuktikan bahwa terdapat dan selama ini memang mengarahnya ke SDS karena memang yang akhirnya melapor dan mencoba untuk menghadirkan bukti cuma SDS hanya dia yang J itu tidak ada juga yang J tidak ada yang katanya di bawah juga yang J kemarin hadir katanya dia di Kabul itu tidak ada yang katanya di CCTV kita sebut aja Johana kalau Pak Denny panggil hari Johana tanyakan kepada dia dia disetubuhi ngomong dari hati ke hati disetubuhi atau tidak dia akan jawab tidak karena di persidangan kami sudah hadirkan kami tanya nih si orang Johan ini kami tanya apakah kamu disetubuhi kamu bukan perempuan kalaupun kamu disetubuhi kamu ngomong di persidangan ini meski kita tahu tidak ada hubungannya dengan perkara ini meski kita tahu tidak ada hubungannya tapi kita minta karena itu sudah menjadi isu dia bilang saya tidak pernah disetubuhi jadi yang penting begini sekarang ada satu pelapor Sharon katanya ada sembilan saksi saksi itu tidak bisa membuktikan oh betul saya lihat dia oh betul dia dicium tidak ada sembilan ini cuma bilang saya juga dicium saya juga diginiin saya juga tidak ada hubungan ada yang melihat tidak ada jadi mereka melaporkan dirinya sendiri tidak melaporkan mereka menjadi saksi tidak melaporkan yang melapor hanya satu orang dia di pengadilan yang sekarang bilang ada saksi tidak saksi itu cuma menyaksikan pada dirinya sendiri masyarakat taunya mereka semua ini melapor itu makanya kita sebutkan tadi lihat aja maksudnya dalam dakwaan aja saksi korban ditulis SDS aja dalam berkas perkara lengkap itu cuman korban hanya SDS berarti selama ini itu Jilanda Eka Putra melawan SDS itu iya makanya ada lagi dan ini ada lagi satu lawannya sekarang harus berdaya ya itu kan yang menyebarkan berita-berita tapi kan tidak tertulis di perkara yang di perkara ini hanya satu yang korban katanya puluhan itu bahkan tidak melapor Pak Denny kan sudah melawancara Insan betul saya pun ini ngomong karena mewakili kalau saya sih tahu itu cuman berarti kan orang-orang ini selama ini percaya sesuatu yang teletel ya cuman dikatakan saja iya betul karena kami tahu betul Insan itu setelah berbulan-bulan itu bertahun-tahun tinggal di sana dia mau menjadi saksi dan dia mungkin jelaskan juga kepada Pak Denny bagaimana SDS ini mengarahkan guru saksi kamu nanti bilang itu dijelaskan jelaskan dengan lengkap oleh dia dan dia ada hidup di sana selama satu tahun bersama mereka ini sudah disampaikan sudah disampaikan dalam pengadilan dan dibawa sumpah dibawa sumpah dibawa sumpah disampaikan itu terus sekarang kita bilang ya terang saja mungkin dia dibayar ini kalau misalnya kita saksi itu kita dibilang bayar pelapor ini bisa dibayar terus dibilang untuk apa dia mengorbankan dirinya menjelaskan tentang aibnya dia mengharapkan uang begini sekarang apapun itu bisa terjadi kita tidak pernah tahu berapa dia diberikan kan kita sudah jelaskan bahwa ini ada yang mereka nyasa ada yang mendanai ini kita ngomong ada buktinya ada buktinya kita sudah jelaskan jelaskan dulu dia ke Bali dikumpulin semua dibayar itu Vincent ceritakan yaudah cerita semua gitu juga kita bisa buktikan bahwa yang mendanai sudah sudah mengakui yang tinggal di Bali bertama dengan mereka juga sudah menyatakan bersesuaian ada papi mami katanya kan sudah disebutkan semua bersesuaian semua terus kita sebutkan dalam persidangan dalam persidangan ini si mami ini kan sudah disebutkan oleh Vincent si papi ini ini saksi-saksi itu semua menyebutkan bahwa ada beberapa saksi yang menyebutkan bahwa papi itu mendatangi mereka meminta untuk membuat kesaksian-kesaksian ini kan sudah terang semua begitu terus nanti ditanya kayak ditanya apalagi buktinya kalau cuma begitu buktinya ya tidak kuat untuk rekayasa kan itu karena pertanyaan saya perlu gak sebenarnya kami membuktikan rekayasa dalam persidangan ini kami tidak perlu membuktikan itu rekayasa atau tidak kami cukup membantah bahwa tidak ada bukti jaksa penuntut umum yang kita membuktikan terdakwa kenapa kami membuktikan ada rekayasa karena kami temui itu di tengah perjalanan persidangan sehingga kami mengungkapkan sebagai penambah keyakinan tapi kami tidak perlu membuktikan rekayasa tapi itu sebagai hanya penambah keyakinan kami cukup membantah bahwa alat bukti yang dimiliki jaksa penuntut umum tidak cukup membuktikan pelayanan persidangan itu sudah cukup kalau Denny dituduh orang orang itu yang harus membuktikan tuduhannya bukan Denny yang harus bilang saya tidak karena sistem dalam peradilan pidana di Indonesia yang harus membuktikan adalah jaksa jaksa membuktikan dakwaannya sedangkan penasihat hukum kan membela perdakwa memberikan bukti-bukti ataupun hal-hal yang meringkankan bagi terdakwa hanya yang ditudukan hanya yang ditudukan jadi kami tadi kami tidak wajib untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah tidak wajib kami hanya perlu membantah bahwa bukti yang dimiliki dakwa tidak cukup kalau seandainya memang itu yang terjadi masyarakat ini bertanya-tanya mengapa akhirnya dinaikkan dari terserah menjadi terdakwa mungkin pelajaran hukum ya ini sesuatu yang saya pikir ini akan berat mungkin disini orang harus mengulang berkali-kali untuk mendengarkan seksion yang ini ya mungkin begini kalau seseorang itu menjadi tertangka kemudian menjadi terdakwa terus apakah orang itu sudah bersalah karena begini orang itu berpikir ya saat kemarin Julianto ini ditahan itu sudah pasti bersalah dibilang bukan malah lebih ini lagi mereka berpikir orang jahat akhirnya sudah dipenjara ya dipenjara ini akhirnya artinya sudah diamankan di penjara berapa tahun sudah hanya segelintir orang saya yakin ya yang mereka ini tidak tahu bahwa ditahan ini sebenarnya kan sementara sampai persidangan ini diputuskan baru dia menjalani proses yang didakwakan itu tadi dipotong berapapun yang mungkin ini kalau dianggap sebagai masa tahanan nah kalau itu tadi pertanyaannya kalau memang selama ini bukti itu akhirnya selalu mental yang dihadirkan kenapa akhirnya meningkat dari tersangka menjadi terdakwa kalau kami sendiri begini jadi kami melihat perkara ini awalnya bagaimana ada enggak buktinya pertama kan ini disini disini terus kemudian ini kepolisian dan kejaksaan itu katakala saling berkoordinasi kalau saya sebutkan teknisnya mungkin semakin memilihkan masyarakat mereka berkoordinasi apakah ini cukup bukti atau tidak faktanya dari kejaksaan itu mengembalikan berkas kepada kepolisian itu ada dua kali apa alasan kejaksaan mengembalikan berkas perkara ini kepada kepolisian disebutkan disana bahwa alat bukti yang disediakan oleh penyidik tidak dapat membuktikan pasal tangkaan ini bahkan sebelum persidangan sebelum persidangan itu ada di berita-berita boleh dicek penerangan umum kasih penerangan umum ya kejaksaan tinggi Jawa Timur Pak Patul Rahman menyebutkan bahwa penyidik belum membuktikan pasal tangkaannya jelas bahwa ini kekurangan melalui bukti penyidik maksudnya polisi dua kali dikembalikan itu yang dalam kurun waktu satu tahun ya iya dalam kurun satu tahun itu ada dua kali dikembalikan memang terdakon ini sudah menjadi tersangkap sekarang pertanyaan saya lagi kalau logikanya kemarin ketika ditahan ya anggaplah si terdakon ini sekarang adalah bersalah jadi selama dia tidak ditahan itu dia tidak bersalah kalau kita balik lagi logikan sekarang kalau sekarang dia ditahan itu berapa 20 hari telah katakan selama ini dia tidak ditahan sudah setahun berarti setahun itu lebih banyak dong dia tidak bersalah dibandingkan dia bersalah ini kan gak begitu logikanya logikanya adalah bagaimana kemudian ini bisa dibuktikan sudah jelas kejaksaan itu mengembalikan dua kali terus kemudian tentara tiba-tiba dikatakan berkat lengkap dan dilipatkan ke pengadilan untuk disidangkan kami fail dari awal kami tidak pernah protes bahwa ini berkas dibilang belum memenuhi alat bukti yang cukup kami tidak protes ya sudah kita ikuti kita ikuti kita buktikan di pengadilan itu semua proses pengadilan jadi kalau ada yang bilang mungkin orang-orang hukum juga banyak yang belum tahu begitu sudah menjadi tersangka dan terdakwa dan kemudian sekarang ditahan sudah pasti dia bersalah ya tidak presumption of innocent itu berlaku sampai dengan ada keputusan pengadilan yang berputusan hukum tetap jadi sekarang harus dianggap terdakwanya tidak bersalah begitu terus kenapa ditahan itu hanya proses hukum jadi tersangka terdakwa itu bagaimana itu hanya status jadi sudah kalau dilimpah ke kejaktan dan ke pengadilan statusnya menjadi terdakwa terdakwa itu orang yang diadili di pengadilan begitu apakah orang itu sudah bertalah tidak sekarang saya contohkan ini kami ada putusan di pengadilan negeri Batam dari pengadilan negeri sampai dengan mahkamah agung di pengadilan negeri Batam ada satu orang kakek 72 tahun namanya Pak Uwo dia disebut nanti mungkin dicari tahu di pengadilan negeri Batam dituduh menyetubuhi seorang anak belasan tahun di kota Batam kami buktikan dia sudah tersangka dan ditahan dia terdakwa pertanyaannya dia kalau men tidak ada bukti-bukti kenapa jadi tersangka betul itu adalah alasan subjektif dari penyidik bahwa dia menganggap ini adalah bukti ya silahkan kita gak perlukan ribut waktunya karena kita tahu kita ini orang hukum kalau polisi menganggap itu ada bukti ya sudah nanti kita buktikan di pengadilan itulah fair karena kalau saya melihat dari kacamata awam ini sama seperti orang main setak bola api jangan lama-lama disini cepat dikeundangkan karena kalau gak nanti panas kalau bisa pertanyaannya juga apakah bisa tergesakan masyarakat terpengaruh gak pengadilan ini dari masyarakat itu dia kita gak bisa menuntur mata kita gak bisa menuntur mata tapi ya masyarakat saya akan menduga kenapa selama setahun tidak ditahan tiba-tiba ditahan kalau orang bilang karena podcastnya daddy saya bilang enggak karena ada satu surat katanya mengintimidasi Sharon ini bilang bahwa dia diintimidasi tanpa bukti langsung ditahan tapi kita mau meributi ya mau ngapain kita ya walaupun di persidangan pun kita udah tanyakan majlis hakim apa buktinya itu tuh gak ada yang bisa jawab hanya surat aja keadilan aja dibilang tapi apa kita mau berpolemik disitu tapi kan kita ini orang hukum kalau kita tadi seperti orang-orang lain kita bisa demo tidak bisa ditahan ini orang hukum kita tahu kalau kita hanya demo itu hanya membuat keributan dan masyarakat tidak nyaman kita lebih bagus ikuti proses hukum karena kita tahu walaupun terdakwa ditahan bukan berarti dia bersalah kami bisa lebih berjuang bagaimana cara ini biar terdakwa ini diputuskan dan dikeluarkan dari tahanan itu lah itu gue sekalian sebagai penasihat yang mengerti hukum itu tadi yang saya bilang sudah menjadi tersangka si Pak Uwo sudah menjadi terdakwa akhirnya diputus bebas oleh pengadilan negeri Batam karena tidak terbukti dari pengadilan negeri sampai dengan kasasi sampai dengan mahkamah agung diputus bebas karena tidak pernah dilakukan sekarang pertanyaan berarti dua kali banding dua kali begini kalau besok dibebaskan kasih kasasi kalau kita dihukum kalau kita banding itu ada proses hukum nah ini dari pengadilan negeri sampai dari kasasi itu dibebaskan sekarang pertanyaan saya kalau waktu itu kita dalam perkara yang sudah mengakimi Pak Uwo sudah dibilang bahwa dia adalah pencabul dimana-mana diberitakan dia pencabul kan kebetulan ini berita ya mungkin lokal kan sudah kita beritakan terus tiba-tiba ada putusan bebas bisa gak kita terima bahwa dia tidak melakukan ya restoratifnya susah gitu bisa gak kita terima bisa gak katakan lah Julianto ini katakan nanti diputus bebas di pengadilan bisa gak kita terima bahwa dia tidak bersalah ya masyarakat tidak terima tapi dia tetap sudah stigmanya ya jadi tetap langsung menjustifikasi jadi bagaimana kita harus berhukum itu bagaimana gitu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Uwo sekarang eranya hakim polisi dan jaksa jalanan ya ya saya sulit untuk mengatakan hal seperti ini tanpa terlihat membela Julianto Eka Putra yang saya katakan di depan istrinya juga predator Edofil anak yatim saya bilang seperti itu karena masyarakat sih sudah sudah menyematkan itu dan saya pikir ya itu lebih kuat daripada ketopalu hakim sudah dikatakan seperti itu apalagi kita mendengar bahwa pembacaan tuntutan akhirnya kan 15 tahun dan kalau seperti itu kan orang sudah berpikir gak akan pasti akan masuk dengan seperti itu itu seperti sudah alam bawah sadar gak akan diputus bebas kita tidak putus asa kita akan berjuang terus karena kita tahu dia tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya di makam agung kita akan berjuang terus gampang kok sebetulnya kalau itu terkena pada mereka bagaimana mau gak kita bela itu aja dan saya kembali tadi kasusnya mirip Umberhad dan Johnny Depp tahun lalu orang masih menganggap ya sampai Johnny Depp kehilangan rolnya di sebetulnya tadi bagus juga dia melakukan kemerkosaan pada anak yatim orang miskin pedofil yang orang itu pestapura di luar negeri bertahun-tahun nginep-nginep dengan laki-laki musim panjang dong betul jangan cuman dia anak yatim dia orang susah anak yatim tapi masuk hotel berganti-ganti itu yang ketahuan tapi mohon pak kemarin saya sampaikan di depan CINI tapi memang sulit karena yang kita sekarang ini lihat kita melihat bahwa orang yang dituduh melakukan ini mohon maaf Cina Kristen Kaya nah terus yang dilihat atau yang melaporkan ini pernah muncul menggunakan hijab itu tadi pribumi seperti itu jadi stigma masyarakat ini sudah sudah kepepalu sebenarnya dan saya awalnya juga waktu kok ini muncul menggunakan hijab itu tadi saya melihat pertama kali adalah sesimpel oh mau menyembunyikan identitas tetapi kan sebenarnya tidak harus hijab terutama jika ternyata memang yang bersangkutan ini keyakinannya bukan itu ini kan ini kan simbol agama yang memang seharusnya dipergunakan oleh orang yang beragama serupa kan masih ada kostum yang lain itu yang kalau saya boleh tambahkan sebetulnya itu membuktikan bahwa dia pembohong udah gitu aja udah terlalu banyak buktinya kok cuman kan masyarakat taunya dia orang miskin dia tidak berdaya dia bla 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 maksudnya tadi nginep-nginep di hotel itu karena kita baru periksa kemarin kalau kita mau periksa lagi 12 tahun kebelakang kalau Pak Dini sudah pernah melihat foto yang pakai hijab itu kita maksudnya tidak mau menyudutkan agama tertentu lah tapi yang pastikan juga tadi Pak Dini sampaikan kalau ya kenapa akhirnya tampil berhijab ini kan coba menghubungkan sedangkan terjakwa ini adalah Pak Dini dan kemudian Pionghoa ada dugaan seperti itu seperti ada dugaan mungkin masyarakat bisa menilai itu tapi yang saya nilai juga saya bingung kalau seandainya pengen menyamarkan diri harusnya kan bisa menggunakan jaket atau kata mata hitam tapi kan fotonya itu yang beredarkan ini masyarakat bisa lihat bisa menilai dan kedua orang ini tadi ini juga adalah orang yang tampil di dalam podcast oh SDSNC itu yang tampil di sana dan jujur saya sudah mengontak mereka berdua ingin juga saya tanya seperti ini karena seperti tadi Naukir nanya apakah saya dibayar atau tidak saya selalu katakan saya menjunjung tinggi keadilan dan terutama mengutup para pelaku kekerasan seksual terhadap semua orang terutama kepada anak-anak dan wanita dan menghimbau untuk siapapun yang mengalami untuk segera melaporkan makanya saya disini saya berusaha untuk melihat dari dua sisi dua orang ini sudah saya kontak tapi mereka tidak merespon dan saya berusaha untuk siapa tahu ini jangan-jangan adalah kasus Amber Hart dan Johnny Depp nya Indonesia tapi Pak Denny tahu mereka beragama Pak Tau akhirnya tahu setelah penelusuran dari yang kemarin juga disampaikan itu berpindah agama pelapor ini sejak awal kan mutli terus kemudian di sekolah SP itu tidak boleh orang pindah agama tidak boleh berpindah agama jangan lagi nanti tidak boleh berpindah agama salah satu kepala sekolah mereka ke Burisna yang juga dianggap ibu oleh pelapor ini jadi memang diawasi sewaktu lulus dari SP itu 2011 dia ini mau berpindah agama sebentar saya dimaksud tidak boleh berpindah agama itu disarankan karena kalau agama akan kembali lagi tapi memang selama sekolah itu tidak boleh karena akan menjadi polemik akan menjadi polemik jadi itu untuk menghindari polemik polemik dan stigma kalau nanti jangan-jangan orang masuk jadi memang sudah ada aturannya tidak boleh berpindah agama dan disana memang lima agama sesuai dengan demografi Indonesia berapa persen muslim berapa persen muslim itu memang diadakan dan ada tempat ibadahnya disana terus kemudian di 2011 karena Ibu Rizna itu dianggapkan seperti ibunya terus dia bercerita bercerita kepada teman-temannya katanya dia melihat Yesus itulah kira-kira terus saya ingin berpindah agama Ibu Rizna suaminya yang juga orang yang taatlah kepada agama jadilah coba di pikirkan lagi didoakan bahkan Ibu Rizna dan suaminya ini berdoa puasa bagaimana caranya agar palafor ini tidak pindah agama dari muslim muslim suaminya muslim sampai sekarang masih di SPI Ibu Rizna dan pak ya suaminya nah suaminya itu kan muslim lah dia kuat lah begitu dia mendoakan agar pelafor ini juga dengan pindah agama tapi akhirnya dia memulih untuk berpindah agama sebenarnya masalah enggak masalah ya sudah kalau emang dia memiliki berpindah agama saling muhammad tapi paling tidak yang menjadi masalah itu adalah begitu timbul masalah ini dia menggunakan hijab itu yang kita seteatrikal itu gitu loh se apa ya se mengaduk-ngaduk perasaan itu terus kemudian masyarakat bilang ya itu kan biasa saja bagi masyarakat oke tapi bagi saya jadi pertanyaan awalnya beragama muslim pindah kepada katolik terus kemudian tampil di TV menggunakan hijab itu apa kalau bukan teatrikal juga ada yang perlu tambahin begini yang bilang disuruh yang dicabuli bayangkan nih 12 tahun disitu setelah lulus setelah dicabuli berkali-kali kerja lagi lebih lagi mengajak teman-temannya ayo sekolah di STI itu gimana puluhan orang loh bisa dibuktikan karena ajakan mereka yang bilang mereka sudah dicabuli jahat dong dia kalau betul dia dicabuli kalau ajak lagi teman-teman lo dari kampung masuk sekolah yang perlu percabungan dan ada fakta yang mungkin belum kami pernah ungkap adil jadi si pelapor ini 2011 itu lulus lulus dari SMA nah setiap orang anak-anak yang lulus dari SPI itu dibebaskan kemana saja artinya kalau dia mau bekerja di luar silahkan tapi kalau dia mengajukan bekerja di yayasan sekolah selamat pagi Indonesia dia dipersilahkan juga tapi diseleksi karena tidak semua yang lulus itu bekerja kepada yayasan SPI dan tidak semua juga orang yang lulus ini mengajukan di yayasan diterima jadi ada orang-orang yang juga tidak diterima kebetulan pelapor ini dan juga si J yang tampil itu mengajukan diri untuk bekerja apakah dipaksa tidak Pak Rini kalau mau lulus kalau sudah lulus silahkan gitu jadi bahkan si pelapor ini si pelapor ini kan di sana itu pimpinan tim show yang besar sekali mungkin netizen nanti bisa melihat show di SPI itu besar sekali panggung mereka itu besar sekali di youtube ada dan bisa dilihat bahwa pelapor ini yang mendesain semua teater yang ada di sana artinya apa saya pengen sampaikan bahwa ini dia bebas untuk mengajukan di sana bekerja ataupun tidak bekerja begitu dia bisa keluar kapan saja bahkan sewaktu dia menampilkan CEO yang besar itu ada pimpinan salah satu TV trans TV saya tidak perlu sebut namanya karena nanti beliau jadi disamping pautkan begitu pimpinan trans TV datang ke sana untuk menonton itu kalau tidak soal komisaris atau direktur datang ke sana menonton melihat penampilan pelapor ini dia selalu menjadi peran utama dalam tampilan-tampilannya melihat bahwa dia sangat bagus dan berbakat dan di tahun itu diajaklah si pelapor ini untuk bekerja di trans TV bekerja di trans TV dia memilih bekerja di yayasan selamat pagi kalau benar ada percabulan terhadap dia kenapa dia tidak menerima tawaran untuk bekerja di trans TV dan memilih untuk bekerja informasi ini valid kami buktikan di pengadilan ada fotonya ada keterangan saksi-saksi yang ada di sana bagaimana dia ditawarin untuk bekerja di trans TV yang disebut itu yang disebut tadi komisaris dan kalau kita bilang dunia broadcasting di Indonesia seperti kalau kita bicara tentang lawyer di Indonesia maestronya mungkin Pak Utma beliau ini semua orang TV itu pasti akan tahu semua orang tahu dan itu ada saksi-saksi yang ngomong bahwa dia diajak tapi dia menolak dia memilih tetap di yayasan selamat pagi dan ini dia kan gak bertemu dengan pejabat-pejabat jangan dibayangkan nih bayangan masyarakat mungkin pelapor ini di dalam SPI itu dikerangkeng tidak boleh keluar tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa menangis nah seperti itu Pak ini dia ini bertemu dengan pejabat bertemu dengan Kaporet bertemu dengan wali Jalan-jalan keluar negeri bertemu dengan Jalan-jalan keluar negeri bertemu dengan pejabat-pejabat bertemu dengan Kak Seto bertemu dengan Arismar Rekasi Light masuk hitam putih masuk ke Andy bertemu dengan orang tuanya orang tuanya bisa hadir di sana orang tuanya dia juga bisa pulang ke rumah orang tuanya dia bisa bercerita sopan saja sangat banyak waktu dan ini sebelum kasus ini sebelum kasus dari 2009 sampai dengan 2021 ada banyak kesempatan untuk dia melakukan itu sekarang kami ini banyak yang komen bilang kami ini ada juga saya korban saya korban memang kami tidak bisa berbicara kami tidak berani untuk mengutarakan oke bagi orang-orang yang introses atau pendiam saya bisa tahu bahwa dia memang menutup apapun untuk dirinya tapi pelakor ini bukan tipikal anak yang pendiam bukan penakut dia ini pemberani memiliki banyak anggota tau gak Pak dia ini panggilan anggotanya kepada dia dipanggil general bisa kami buktikan bisa kami buktikan di pengadilan terus dia manggil anak buahnya apa kolonel letkol brigjen ada seratanya jadi kalau dibilang dia penakut dia tidak berani terus dia bilang klien kamu itu terlalu powerful itu cobalah dilihat begitu loh kami semua tampilkan bukti-bukti itu dia dipanggil general sekarang Pak Denny ini kan instagramnya tidak dikunci coba cek coba cek foto-foto lama mungkin cek foto-foto lama coba cek foto-foto lama apa panggilan anggota-anggota di tim show orang-orang yang dijadikan saksi ini apa panggilan itu pada pelakor general bisa kami bertanggung jawabkan itu cek aja di instagramnya cek di komen-komennya sewaktu dia ulang tahun merayakan ulang tahun pacarnya itu ada di komen-komennya dia dipanggil general oleh siapa? oleh orang sembilan orang yang menjadi saksi dalam grup ini komen-komennya semua dan sembilan orang saksi ini semua di bawah anggota tim show di bawah pimpinan dia itu bisa kami bukti dan juga ada di visi satu multimedia yaitu pacarnya saya kemarin berbicara ke Sinsen mendengarkan cerita yang sama ini terus saya ceritakan ya kalau saya menduga ya wajar dia men-turn down tawaran untuk di TransTV karena dia mempersiapkan show yang lebih besar dengan panggung yang lebih besar dengan penonton seluruh Indonesia nah ini mungkin show yang dia persiapkan itu kalau saya sih melihatnya itu kalau memang betul saya bilang ya itu tadi kalau memang kalau memang ini betul ya ini luar biasa begini Den ada terkenal orang terkenal kalau bahasa Belanda ada dua beken dan beruk beken itu terkenal karena kebaikan beruk terkenal karena keburukan bisa terkenal semua orang terkenal kita tembak aja pembesar besok saya terkenal inilah yang pilihan dia dan ini juga mungkin bisa kita tampilkan juga ya jadi biar orang-orang di luar dari SPI itu juga menilai bagaimana sih karakteristik pelapor ini ya ini untuk kita agar mengetahui secara lengkap bagaimana sih si pelapor ini ini mungkin pada ini juga tahu ini film anak Garuda film anak Garuda ini adalah lanjutan film dari CLO View film CLO View itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan anak-anak sekolah siswa-siswa sekolah selama di Indonesia selama bersekolah selama ini kan dibilang kenapa saya menjadi peran utama saya ulangi bukan dia peran utama tetapi cerita dia Saida dan teman-teman yang lain itu diangkat misalnya dari latar belakang mana bukan mereka yang memainkan film tapi ceritanya yang diangkat terus film kedua ada anak Garuda itu semua dalam rentang waktu yang katanya dia dicabuli dan dia dan artis-artis itu untuk bertemu dengan dia untuk mendalami peran jadi bisa hidup selama seminggu seandainya kalau memang dia mau bercerita sebenarnya dia bisa bercerita ke orang-orang di sekitar yang ada film, ada siapapun oke itu poin yang satu yang kedua kemudian ada film anak Garuda di film anak Garuda ini bahkan dia diperankan oleh artis nanti mungkin kalau Pak Denny tidak apa-apa tapi inilah penjelatan artis itu kepada di film anak Garuda dia memerankan SSL Sharon Sharon ini terkenal dengan divisinya kan showbiz tuh kan itu ada dia ini ada di Youtube kok terbuka kok itu pemimpin jadi ini tuh kelihatan banget maksudnya waktu aku melihat pertunjukan show-nya kayak Blitz of Glory itu semua bisa diatur di situ semua bisa diatur dan udah tau kemampuannya gitu loh ini oh ini untuk anak yang disini disini ini disini jadi karena aja sih itu dia film anak Garuda kayak anak Garuda film apa kok ada syuting di Paris katanya yaudah lah maksudnya nating terus ada semua di sekolah sangat lagi disebutkan tadi disini bahwa dia adalah pemberani bisa memimpin anggota-anggotanya yang banyak dan anggota-anggotanya itu adalah orang yang menjadi saksi ini pertanyaannya kembali begitu 12 tahun kamu diam aja kenapa tiba-tiba sekarang tapi itu tadi tidak membuktikan bahwa adanya potensi dia terkena pelecehan tapi membuktikan kenapa dia tidak melapor itu membuktikan dia tidak hidup tertekan itu aja bahwa dia tidak ditekan jangan sampai masyarakat berpikir bahwa selama ini dia diperangking dia punya kesempatan untuk bebas dan jangan juga masyarakat berpikir dia ini orang yang bukan memberani orang itu dia sangat memimpin hanya kembali pertanyaannya kenapa sekarang tiba-tiba melapor karena ada yang mendanai karena ada orang menjatuhkan terdakwa ini udah itu intinya dan itu bisa kita buktikan oke kita melipir sebentar sebentar sudah lama tapi ini menarik untuk ada juga yang melaporkan itu bukan pelecehan seksual tetapi eksploitasi ekonomi nah seperti itu bagaimana jangan-jangan dari tadi gak membahas ini jangan-jangan ini yang sebenarnya bisa terjadi pertama ya kalau mengenai eksploitasi itu lapornya siapa itu pertama ya yang lapor kan ada namanya itu pacarnya SDS ya ada di apa namanya tayangan salah satu tabloid itu pacarnya yang nginap berulang-ulang pindah-pindah hotel selama 13 hari itu jelas ya ini gak bisa dituntut Anda mengatakan begini Pak silahkan tuntut kepengen juga tuh jadi kita buktikan nanti di pengadilan kita punya bukti kok itu yang kita dapat bertahun-tahun di belakang ini apa yang mereka lakukan mau kita cari lagi bisa gak kita cari lagi 12 tahun kebelakang kalau kita mau cari dapat juga deh jadi gini pelapor itu siapa sih itu pacarnya sendiri yang menginap yang tadi kandung itulah pelapornya nah pelapor ini kalau misalnya Pak Denny sudah mewawancarai mungkin dia juga menerangkan pelapor ini ada di Bali benar-benar tidur di mana di Bali di tempat di mana tempat tidurnya sering di mana satu kamar yang dikunci berdua itu selalu dilakukan itu pertama yang kedua kalau dibilang eksploitasi anak hampir mirip nih ini ya hampir mirip metodenya melaporkan hal yang sudah terjadi selama dia melaporkan hal terjadi eksploitasi anak pada waktu 10 tahun atau 11 tahun yang lalu mirip oke baru melaporkan sekarang nah si pelapor ini apalagi dia takut dia introvert dia gak berani torna laki-laki kenapa baru sekarang kenapa baru sekarang selama ini sekarang gak ada yang melakukan eksploitasi masih tetap belajar disitu oke berikutnya mungkin sudah diceritakan juga oleh bahwa anak ini mengalami kanker rotak betul ya sebelum dibawa ke Malaysia beliau mengaku mengantarkan ke dokter gigi karena ditakutkan ada bakteri atau virus yang masuk terus masuk ke kepalanya Pak Denny tau berapa yang dikeluarkan oleh yasan katanya ratusan juta seperti ini gak apa-apa saya tunjukin aja ini ini semua pembiayaannya dari rumah sakitnya semua di Malaysia di Malaysia itu bukan hanya ratusan juta bahkan mencapai miliaran untuk membantu anak ini sekarang pertanyaan saya Pak Denny apakah ada orang yang eksploitasi terus diobati terus dibawa yayasan itu mengeluarkan uang miliaran kalau ini bagus yang terletak ya sudah gak perlu yayasan mengeluarkan uang atau jangan-jangan ini kalau masyarakat boleh beropinilian si R ini memegang rahasia yang makanya dia diperlakukan seperti ini agar gak speak up selama ini oke si R ini siapa ini adalah pacarnya SDS ini ya itu kan yang orang gak tau itu pacarnya pacarnya dari kapan akhirnya kita tau pacarnya dari kapan dari tahun 2000 sekitar 2014 2015 artinya dalam kurun waktu itu sekarang dia memegang sehingga biar dia tidak oke kita katakanlah kita katakanlah sebenarnya terdakwa ini melakukan pacar bulan ini kita coba berpikir kita ikuti dia sebenarnya dengan SDS ini melakukan pacar bulan dalam rentang waktu itu terus kemudian pacarnya ini yang terdakwa ini tau dia pacarnya terus kemudian dibiarkan mereka berpacara terus kemudian mereka dibawa ke luar negeri mereka berdua-duaan di luar negeri teman-teman yang lain terpisah dan ada juga terdakwa waktu di sana dibiarkan begitu saja terus kemudian sepanjang waktu sampai dengan 2021 itu tidak pernah bercerita sebagai pacar bahwa dia dicabuni kepada pacarnya ini itu tidak tanda tanya itu tahun 2014 sehingga sampai 2021 ada yang terjadi juga ya yang secara yang dilaporkan kan katanya 15 kali yang dia tidak bisa menyebutkan waktunya Pak Denny bahkan dia tidak bisa menyebutkan bulannya gitu sekarang dia bilang itu terus bilang sekarang mungkin aja dia selama ini karena dianggap tahu sehingga dia dapat pertanyaan saya sewaktu mereka kembali ini kan laporannya ini dibikin setelah Januari setelah mereka berdua mengajukan suku untuk menikah artinya kalau emang dia pemegang kenapa dia tidak menjadi saksi dalam perkara ini emang dia menjadi saksi dalam perkara ini tidak apa yang dia tahu tentang perkara ini tidak ada makanya dia tidak menjadi saksi kalau dia tahu dia jadi saksi dia jadi saksi ya memang sekarang dia bilang eksploitasi Pak Denny sudah pernah diceritakan berapa uang yang dibawa pulang oleh dia dalam tabungan ya tidak ada ada 80 juta 88 juta yang dia bawa waktu dia cuti untuk menikah kalau dia eksploitasi apa bisa sekarang pertanyaan saya Pak Denny dia berharap di gaji berapa dalam tabungan itu kan dia ngomong seandainya saya tidak di SPI mungkin saat ini saya bisa membahagiakan orang tua saya bahwa orang tua saya waktu saya pulang dari SPI ini sudah beruban sementara saya belum menjadi apa-apa pertanyaan saya dia berharap di gaji berapa waktu bekerja di SPI 100 juta dia tentu jangan bekerja di SNS cari pekerjaan di luar begitu juga logika yang bisa dinding dari dia menerangkan eksploitasi itu apa sih eksploitasi itu kan dia dikenak di tenaganya di kuras tanpa dibayar tanpa dibayar tanpa diberikan hak-haknya sekarang tabungannya dibawa aja 88 juta dan dia melapor dia melapor melapor di Kolda Bali kejadian di Kolda Bali itu kejadian di Batu makanya laporannya dilimpah ke Kolda Jati yang melapor cuma dia katanya ada banyak yang dipekerjakan ini katanya laporan polisi itu hanya atas nama kalau dia bilang dia eksploitasi yang tadi dibilang bukan kewajiban kita membela diri kita bawa aja 100 orang alumni-alumni yang dulu kita datangin apa lo dieksploitasi jadi kalau itu maksudnya terbantahkan dia memegang orang dia tidak menjadi saksi sudah keluar juga dia tidak menjadi saksi kalau dibilang ada eksploitasi itu lebih tidak mungkin lagi terus kemudian kalau melakukan eksploitasi apakah terdakwa yang melakukan eksploitasi dimana sih dia sekolah posisi terdakwa ini di sekolah apa sih terdakwa ini di sekolah apa dia itu ketua pembina yayasan bukan ketua pengurus jadi kalau ada yang mengeksploitasi dia siapa selama sekolah apakah terdakwa ini menjadi pengadar apakah terdakwa ini menjadi kepala sekolah apakah terdakwa ini menjadi ketua yayasan tidak terdakwa ini disana hanya ketua pembina yayasan akta yang terakhir menyebutkan terdakwa adalah ketua pembina yayasan yang hari-hari bersama dengan mereka adalah guru-guru kepala sekolah terus kemudian apa ketua yayasan apakah orang tega menyebut purisna sebagai kepala sekolah yang melakukan eksploitasi dia kepala sekolah apakah tega kepala sekolah yang pertama yang disebut melakukan eksploitasi orang-orang sebaik itu yang dibilang melakukan eksploitasi apakah dengan tidak digaji 100 juta satu bulan disebutkan dengan eksploitasi kalau itu yang diharapkan untuk gaji tapi intinya yang melaporkan cuma seorang dia dan melaporkannya di Polda Bali kemudian habis itu ditarik ke Polda karena memang kejadiannya di situ kan jadi pertanyaan kenapa waktu itu di Polda Bali saya jawab karena dibiayainya di Bali dan tinggal di Bali bahwa di SPI itu tidak ada eksploitasi semua anak-anak mendapat haknya bahkan lebih udah berapa tahun sih SPI ini dari tahun 2007 15 tahun ada satu manusia yang pacaran sama pelapor bohong ikut melapor itu aja selamat menikmati